PDIP dan Kolkar merespon pernyataan Presiden Jokowi Dodo yang mengaku memegang data intelijen partai politik. Sebelumnya Jokowi menyampaikan bahwa dirinya mengetahui internal hingga arah partai politik berbekal data intelijen. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat membuka Rapat Kerja Nasional Sekretariat Nasional Jokowi pada Sabtu 16 September. PDIP dan Kolkar kompak merespon hal itu dengan menganggap wajar. Baik PDIP maupun Kolkar menganggap wajar jika Jokowi mengantongi data intelijen parpol. Hal itu karena Jokowi merupakan seorang kepala negara sehingga wajar jika memegang data tersebut. Politikus PDIP Masinton Pasaribu menganggap hal itu merupakan konsekuensi logis dari jabatan kepala negara. Hal yang sama juga disampaikan oleh Ketua DPP Partai Kolkar, Dev Laksono. Dev mengatakan bahwa seorang kepala negara perlu mengetahui semua pergerakan elemen di dalam negara. Dev mengaku tidak khawatir data intelijen itu akan disalahgunakan untuk kepentingan politik praktis semata. Ia juga menilai bahwa Jokowi memegang data tersebut bukan merupakan bentuk intervensi atau cawe-cawe. Namun menurut Dev, data tersebut merupakan sebuah laporan yang disampaikan intelijen kepada Jokowi.